Jelang Tahun Baru 2022, Apel Pasukan Operasi Lilin 2021 dilaksanakan di halaman Mapolres Sarolangun sebagai upaya memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Natal dan Tahun Baru di Tegah Pandemi COVID-19 di Kebupaten Sarolangun. Pelaksanaan kelar Apel Pasukan Operasi Lilin di tahun 2021 yang berlangsung di halaman Mapolres Sarolangun dipimpin langsung oleh Kapolres Sarolangun AKBP Sugeng Wahyu Diono. Dalam kelaran Pasukan Lilin, Kapolres membacakan sambutan Kapolri Republik Indonesia dalam sambutannya, Kepolisian siap bersinergi bersama TNI dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam memberi rasa aman dan kenyamanan umat Kristiani dalam merayakan ibadah Natal hingga Tahun Baru. Operasi Lilin yang disiap siagakan pasukan penuh dalam pengamanan perayaan Natal. Selain itu, puncak keramaian yang akan dipadati warga di saat malam Tahun Baru menjadi tolak ukur dalam pengamanan full beserta pemantauan protokol kesehatan dengan mengantisipasi masuknya virus corona varian baru di Sarolangun. Kapolres juga menginstruksikan pelaksanaan operasi Lilin dilaksanakan dari tanggal 24 Desember hingga 2 Januari 2022 dengan mengerahkan 300 personel gabungan. Ini adalah mempersiapkan anggota seluruhnya tanpa terkecuali untuk persiapan operasi Lilin termasuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022. Kita ada jumlah personel kalau disebutkan dalam amanat tadi sudah lebih dari 60an ribu. Kalau di Sarolangun, saya pikir jumlahnya juga lebih dari sekitar 300. Itu gabungan dari seluruh komponen masyarakat. Nah, ini kita istilahkan bukan lagi pos penyekatan, tapi pos cek poin. Nah, itu yang saya sebutkan kemarin. Kalau pos cek poin ini memastikan bahwa seluruh masyarakat ini sudah tervaksin dengan baik dosis 1 maupun dosis 2. Jika belum, di masing-masing pos itu nanti akan disediakan tenaga vaksinator untuk bisa memvaksin masyarakat yang memang belum tervaksin COVID-19. Karena hari ini Desember, kita sudah bisa mencapai 70% di seluruh kabupaten-kota yang ada di Indonesia. Selain itu, Kapolres juga mengingatkan penyebaran pandemi COVID-19 varian baru bisa mengintai siapa saja. Untuk itu, warga tetap diingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!